KABAR MENINGGALNYA Karena hari dan malam sebelum meninggalnya ia masih sempat chatting, pemilik akun Fitri Fadil menceritakan Aisyah Bahar baru saja pulang dari kampungnya di Boneh, Rabu malam Icah berangkat dari kota Boneh dan tiba di Makassar kurang lebih pukul 2 dini hari Sebelum azan subuh berkomandang, Icah siap-siap ke Masjid Roodotul Janah untuk melaksanakan salat subuh berjamah Tulisnya, setelah salat subuh Icah tidak langsung pulang, tapi mampir di masjid untuk mengaji sejenak Setiba di rumah, Icah menyempatkan cuci piring Lagi-lagi kebaikan itu menyapa Icah Saat itu Icah menanyakan ke kakaknya kapakayal kuran sayang gak? Sang kakak menjawab tidak adek Kemudian Icah Muroja Ahafalan di depan ayahnya Sembari Muroja Ahafalan, tiba-tiba Icah seperti orang yang akan pingsan dan bersyahadat Diluar prasangka ayahnya yang pada saat itu berada di pangkuannya, ternyata Icah mendekati ajalnya Sang ayah heran seolah-olah anaknya hanya pingsan dan bermain-main karena tanda-tanda Sakaratul Maut sangat berbeda dengan sebagian orang yang telah meninggal sebelumnya Icah pergi dengan begitu lembut dan tenang seperti ahlak dan adab yang terlihat di parasnya dalam perjalanan hidup dunia ini tulis Fitri Fadil Terima kasih telah menonton!